Seekor babi hutan mengamuk di jalan raya Labuan Pandeglang, Tegalwangi, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Babi tersebut agresif dan beberapa kali menyeruduk warga. Dalam rekaman video amatir, babi masuk ke semak-semak, lalu kembali keluar dan menyerang warga. Babi lantas masuk ke dalam klinik diva yang tak jauh dari semak-semak tersebut. Kemunculan hewan buas ini sontak membuat pekerja klinik dan pasien panik. Seorang warga bahkan diseruduk hingga mengalami luka di lengan kiri. Menurut korban bernama Mahdi, saat itu warga tengah panik karena ada info babi hutan mengamuk dan mengganggu warga. Saat dirinya ingin melihat, babi tersebut menyeruduk dirinya namun sempat ditahan dengan lengan kiri sehingga terluka. Babi kemudian dimatikan oleh warga karena khawatir kembali menyerang warga dan pasien di klinik tersebut. Pertama kalinya mungkin datang ke menes, jadi kalau mengenai asal-usulnya kita nggak jelas juga apa mungkin dari gunung. Cuma kita ketemu di belakang bekas polsek menes aja gitu. Jadi orang berkerumun pada melihat, saya pun ikut-ikut tadi melihat. Nah, eh pas keluar dari semak itu si babi tersebut nyeruduk, pas kebetulan ke tangan saya gitu. Ini 17 jahitan, secara masyarakat masuk ke menurut informasi katanya ke klinik dipang. Yang ada di Ciputri ditangkap, dipukulin, ya nggak tahu, keseterusnya nggak tahu. Tahu ibaratnya, tahu mati atau tahu mana. Nah, sekarang nggak tahu dibawa kemana atau dievakuasi kemana gitu. Tahu ibaratnya.